Saya bersyukur ya, dua priode dibantai, terus lanjut menjadi calon gubernur. Rasa-rasanya semua orang yang bantu saya ilas. Selamat pagi pemirsa, saya Aryo Ardi menyapa Anda dari Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Di tanah air hanya ada dua orang, gubernur yang menyandang gelar profesor. Yakni di Sumatera Barat, Profesor Irwan Praitno dan di Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah. Sempat ditawari sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo, Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun ia menolak dan memilih untuk menyelesaikan masa tugasnya dua periode sebagai Bupati Bantaeng. Seperti apa kiprahnya dan janji-janjinya untuk memajukan provinsi ini? Ikuti perbincangannya sesaat lagi. 5 September 2018 menjadi hari yang bersejarah bagi Nurdin Abdullah. Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Nurdin sebagai gubernur Sulawesi Selatan di Istana Negara Jakarta bersama Wagup Andi Sudirman Sulaiman. Figur Nurdin Abdullah bagi masyarakat Sulawesi Selatan bukanlah sosok yang asing. Nurdin melenggang ke kursi gubernur Sulsel setelah berhasil menyelesaikan amanah dua periode menjabat Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan. Selama 10 tahun memimpin Bantaeng, banyak terobosan pembangunan di berbagai bidang dilakukan pria kelahiran pare-pare 55 tahun lalu ini. Terobosan yang diakui telah banyak mengubah wajah Bantaeng jauh lebih baik. Prestasi mentereng dan kepemimpinan yang dianggap berhasil di Bantaeng ini pula lah yang membawa Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman berhasil memenangkan pemimpinan gubernur Sulsel 2018 dengan persentase di atas 40 persen. Sukses sebagai pengusaha dan guru besar menular ketika terjun ke dunia politik, Nurdin mengulangi kesuksesannya dengan mendapatkan banyak penghargaan selama memimpin Bantaeng. Saat ini Nurdin dihadapkan dengan tantangan yang lebih menantang. Jabatan gubernur jelas memiliki skala yang lebih besar dibandingkan Bupati. Dua sektor yang akan menjadi fokus utama pada masa awal pemerintahan Nurdin ialah pembenaan birokrasi dan pelayanan publik. Pengalaman dan keberhasilan Nurdin memimpin Bantaeng membuat rakyat Sulsel berharap banyak. Harapan rakyat akan keberhasilannya dapat menular dan menjadi landasan dalam memajukan Sulsel di masa yang akan datang. Assalamualaikum Prof. Nurdin Abdullah apa kabar? Sehat Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bulis gimana kabarnya sehat? Ini pagi-pagi selalu jogging berdua nih ya. Pasangan yang sangat romantis itu. Pokoknya kemana aja selalu berdua. Meski udah ada dua cucu tapi romantisnya gak berkurang Prof. Iya, harus. Dan kita harus selalu bugar ya. Betul. Jadi ada rasanya yang kurang kalau gak jogging pagi. Lemes ya Prof? Iya pokoknya ada yang kurang lah. Dari umur berapa Prof rutin jogging sama ibu seperti ini? Setelah nikah. Jadi setelah nikah itu kebetulan mertua. Pokoknya setiap hari itu tiada hari tanpa dia jalan. Nah kita juga dikebangunin. Ayo yuk jalan yuk jalan jalan jalan. Nah akhirnya awal ikut 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 jadi kebutuhan. Jadi sosialnya sangat enak sekali Prof ya. Center point of Indonesia CPI ya. Menjadi landmark kota Makassar, landmark Provinsi Sulsel ya. Ya kita bersyukurlah ya bahwa Makassar semakin cantik, semakin banyak public space ya. Mudah-mudahan ini selesai bisa mengurangi kemacetan di pantai Losari. Karena akses menuju Losari itu sangat panit sekali Prof. Betul. Terutama untuk ada event-event tertentu yang waduh. Iya. Betul. Ketika ada event ya pasti macet. Nah dengan hadirnya ini kemungkinan semua event-event kita udah alihkan ke sini. Dan ini menjadi destinasi wisata baru di Makassar Prof ya? Iya kita harapkan seperti itu. Ada pantai, ada masjid, ada taman bermain nantinya. Betul. Jadi nanti kita mencoba menata kota ini. Ya termasuk pusat-pusat pertemuan, pesta perkawinan. Jadi gedung-gedung yang tidak punya parkir itu kita usulkan untuk tidak diperpanjang izin. Jadi itu menjadi sebuah persyaratan. Nah makanya kita nanti di sini akan bangun ada taman bermain, ada sport center ya. Macam-macam di sini. Ada tempat parkir ya. Nah kita masih punya pulau lagi satu. Itu pulau lelai. Ini juga masa di sini cantik terus di pulau itu kumuh ya. Akan dibangun jembatan atau seperti apa akses menuju? Nah itu nanti ada penyebrangan. Nah di sana itu nanti pusat kuliner untuk seafood. Jadi nanti kalau berkunjung ke Makassar. Makan seafoodnya di sana? Kita makan seafoodnya di sana sambil menikmati sunset. Itu dia yang ditunggu masyarakat Prof ya. Kita ngobrol sebelah situ Prof ya. Boleh. Supaya lebih indah lagi. Pemandangannya kita lihat cantiknya kota Makassar di pagi hari. Pak Prof ketika Bapak dilantik sebulan lebih yang lalu. Profesor menyajikan ada lima program kerja nyata dari Profesor yang disampaikan ketika kampanye kemarin. Seratus hari kerja akan seperti apa wujud Provinsi Selatan Prof? Ya jadi seratus hari ke depan ya tentu kita tidak mungkin akan menghadirkan program yang berupa fisik ya. Makanya kita ingin, mimpi saya adalah ingin menjadikan Sulawesi Selatan ini menjadi provinsi ramah investasi. Oleh karena itu kita mulai dari penataan birokrasi. Ya bagaimana kehadiran birokrat ini adalah untuk melayani ya. Yang pertama adalah seluruh calon-calon investor yang datang ke Sulawesi Selatan mendapat kemudahan ya, mendapat kepastian ya, dan mendapat keamanan. Ya tentu ini semua bisa kita wujudkan kalau kita membuat sebuah regulasi yang betul-betul memudahkan investasi. Nah yang kedua tentu kita berharap tidak hanya pelayanan di bidang kemasyarakatan, di bidang investasi, tapi kita juga berharap ada sentuhan yang dirasakan oleh para pegawai kita. Misalnya, saya di sebuah kabupaten ya, waktu menjadi bupati di Bantaeng, tidak ada satu pun pegawai yang mengurus kepangkatan, pangkatnya naik. Itu kan salah satu pelayanan yang bisa dirasakan. Yang kedua, ketika mereka mau pensiun, nggak perlu lagi ngurusin surat-surat semacam-macam untuk persiapan pensiun. Itu otomatis, itu sistem. Nah ini yang kami bawa kopi, bawa ke Sulawesi Selatan. Itu program 100 hari kita. Yang ketiga, ya tentu kita melakukan konsolidasi dengan para kepala daerah, bupati, wali kota, ya. Kita membangun sinergi, ya. Kita membangun sinergi. Ego sektoral itu kita akan tinggalkan. Kita sudah harus tinggalkan, bukan lagi eranya sekarang, ya. Yang kedua, instansi vertikal, ya. Wakil pemerintah pusat yang ada di sini, seperti PUPR, punya balai jalan, punya balai sungai, ya. Terus ada imigrasi, ya. Ada biaya cukai, terus kemenkumham, dan sebagainya. Nah, ini juga kita mencoba sinergikan, ya. Bahwa kita ini wakil pemerintah pusat, tentu tugasnya adalah bagaimana mensinergikan program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi, daerah, ya. Supaya uang yang kecil ini, kalau ini disatukan, menjadi sebuah kekuatan, ya. Dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Prof, ketika Profesor ingin menyederhanakan birokrasi, mengubah kultur, tentu akan ada ASN-ASN atau SKPD yang mungkin saja tidak nyaman berada bekerja di bawah kepemimpinan Profesor dengan kultur yang baru. Apakah Profesor juga sudah siap menghadapi adanya tanda kutip penolakan dari SKPD yang bersangkutan, Prof? Ya, memang saya kira kita juga tidak boleh langsung lari seratus, kan. Kita harus menyesuaikan. Nah, caranya adalah kita mencoba untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga, ya termasuk LAN, ya, UNHAS, ya. Kita akan coba membuat sebuah terobosan bersama mereka. Seluruh pejabat yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini kita asesmen. Kita asesmen tentu dalam rangka mengukur, ya. Mengukur sejauh mana modal SDM kita miliki. Artinya bagi mereka yang tidak lulus asesmen akan secara otomatis terpinggirkan, akan diganti dengan kegiatan lainnya? Sebenarnya tidak ada yang tidak lulus, ya. Tetapi yang ada itu mungkin penempatannya tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi sebenarnya kemampuannya di A, dia ditempatkan di B. Begitu juga sebaliknya, ya. Nah, yang kedua, tentu bagi yang tidak mau mengikuti target-target tim ini, ya tentu akan tersingkir sendiri, ya. Karena ini 5 tahun, waktu yang sangat pendek. Masyarakat sudah sangat menunggu apa gebrakan yang akan diambil atau yang dilakukan oleh pemimpin baru Sulawesi Selatan. Nah, itu tanggung jawab kami dan Pak Wakil Gubernur. Nah, kami dan Pak Wakil Gubernur ini dengan intens terus berkomunikasi, ya. Dan saya, ya jujur saya, saya bersyukur Bapak Wakil Gubernur kita masih sangat muda, ya. Punya pengalaman entrepreneur di perusahaan multinasional, ya. Tentu ini menjadi sesuatu kekuatan, ya. Ya, saya punya pengalaman di birokrasi selama 10 tahun memimpin bantaeng. Ya, tentu ini kalau kita padukan, akan terjadi akselerasi yang sangat bagus dan terjadi percepatan pembangunan yang tentu akan bisa kita percaya. Untuk 2018 yang tinggal 2 bulan lagi akan berakhir, Prof, Profesor hanya menjalankan melalui APBD yang sudah tersedia. Sedangkan program yang benar-benar Profesor dan Wakil untuk menjalankan adalah di postur anggaran di 2019. Nah, bagaimana Profesor bisa mengelola 2018 yang APBD sangat terbatas untuk bisa maksimal digunakan bagi masyarakat sulit-sul? Jadi, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, termasuk kita dengan Pak Wagub, kita terus berdiskusi. Saya pikir kita mempersiapkan program 2019, ya. APBD, APBD perubahan itu, kita hanya fokus pada bagaimana menyiapkan DID, ya. Bagaimana kita merancang sebuah sistem yang lebih baik. Yang kedua, tentu sekarang sudah era digital, ya. Dan kita berharap kita persiapkan program 2019 itu dengan e-budgeting, e-planning, ya. Dan saya kira semua sudah dengan sistem transparansi. Jadi, kita tidak bisa lagi melakukan manajemen-manajemen yang ya tradisional, ya. Sekarang semua sudah era digital, era transparansi. Dan saya kira ini harus kita ikut, ya. Kalau tidak, kita ditinggal oleh sama. Sistemnya sudah ada atau membangun dari awal, Prof? Sebenarnya oleh pemerintahan yang lalu, mereka sudah mempersiapkan, ya. Jadi, sekarang kita tinggal melihat yang mana yang harus kita sudah mulai aplikasi, ya. Yang mana masih perlu penyempurnaan. Jadi, saya kira, dan saya kira memang pemerintahan itu, kita tidak bisa setelah kita terpilih, oh, saya tidak mau lagi menggunakan ini, ya. Kesinambungan, karena ini juga uang negara. Ya, supaya uang negara ini tidak membahasir, kesinambungannya sustainability, ini harus dijaga, ya. Makanya saya bilang sama teman-teman, apa yang kita punya, ya. Ya, jangan lagi kita menggunakan uang membuat sesuatu yang baru, ya. Selama itu masih kita bisa gunakan, sudah kita gunakan, ya. Dan yang kedua, saya ajak teman-teman, jangan lagi kita berpikir apa yang kita dapat, ya. Tetapi apa yang kita bisa berikan pada bangsa ini. Prof, kami mendengar dari luar, salah satu pos yang akan Prof. Pangkas anggarannya adalah untuk operasional kendaraan. Bahkan Prof sendiri menggunakan mobil yang dari dulu, sejak awal pertama periode di Bantaeng, digunakan, dibawa sampai sebagai gubernur sekarang. Apakah itu memang benar-benar menjadi salah satu trigger atau pemicu untuk menyelaraskan, apa yang tadi Profesor katakan, untuk menghemat anggaran, atau seperti apa, Rejana Profesor? Ya, itu salah satunya, ya. Ya, di dalam pikiran kita, kita sudah diskusi dengan wakil gubernur, ya. Kita coba tolong dipelajari, ya. Yang mana lebih menguntungkan, ya. Yang mana lebih efisien. Misalnya, kendaraan yang seribu lebih ini, seribu lebih ini yang kita mulai dari umur tujuh tahun. Itu kita lelang terbuka, itu ada tujuh ratusan unit, ya. Kita lelang terbuka, berarti biar pemeliharaan kita mulai turun, ya. Terus tahun berikutnya, kita coba pikirin, supaya ini juga kita lelang terbuka, ya, kalau sudah memenuhi syarat. Nah, endingnya adalah, kita akan membuat sebuah program, mungkin seluruh pejabat-pejabat kita, kita hasil tunjangan transport, ya. Jadi, mobil bisa beli sendiri, Prof. Ya, silakan sigil sendiri, ya. Sigil sendiri, biaya sendiri, beli bensin sendiri. Ini pada akhirnya, ini akan mengurangi beban APBD kita. Saya yakin itu. Itu baru satu bagian. Itu bukan karena pencitran, Prof. Ya, tidak ada. Tidak ada lagi. Kalau saya dari dulu bekerja di Lahitala, ya. Tidak ingin populer, ya. Tetapi, saya ingin apa yang saya kerjakan, rakyat merasakan hasilnya. Itu yang paling penting. Saya sampaikan kepada teman-teman, saya yang menjadi gubernur ini adalah pilihan rakyat, ya. Bukan pilihan penguasa atau penguasa. Oh, enggak. Tapi rakyat, ya, Prof. Rakyat, pilihan rakyat. Ya, tentu saya berterima kasih kepada orang-orang yang sudah memberikan support kepada saya tanpa pamri, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.